Tokoh-tokoh adat Papua rupanya tak suka dengan aksi pidana yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua. Salah satu tokoh adat yang kesal dengan KKB Papua, adalah Yanto Eluai. Sosok ini sangat geram dengan tindakan KKB yang menghabisi empat prajurit TNI dalam insiden mengerikan di Distrik Mugimam, Kabupaten Enduga, Provinsi Papua Pegunungan, Sabtu 15 April 2023. Dalam pernyataannya, Yanto Eluai mengatakan, tindakan kekerasan berupa pembunuhan prajurit TNI di Distrik Mugimam tersebut, merupakan aksi yang sangat meresahkan masyarakat. Apalagi, keberadaan prajurit TNI di Distrik tersebut dalam rangka pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Mertens yang hingga kini masih disandara KKB Papua. Apa yang dilakukan kelompok itu sangat mengganggu kesejahteraan masyarakat. Aksi-aksi ini harus dihentikan, tanda Sianto Eluai di Sentani, Papua.